Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Sandi Dimaksud di channel Al Maksud Kali ini saya akan bercerita tentang Asal Mula Sumur Gede Desa Nunuk Cerita ini diambil dari sebuah buku dengan judul Laskar Kesangyangan Karya Kusyoto Asal Indramayu Rakan-rakan jika penasaran bisa membeli bukunya Terbitan Diva Press Atau bisa kunjungi www.dipapresonline.com Dengan buku Laskar Kesangyangan Karya Kusyoto Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar Jangan berlama-lama lagi, mari kita dengarkan cerita Asal Mula Sumur Gede Desa Nunuk Hutan Sancang Sebelah Barat Laga Bolang Panglima, apa rencana kita selanjutnya? Prajudit Elang Sabah Hampir satu sasi, kita mencari keberadaan Senapati Tapi belum ada hasil Lebih baik kita kembali ke Kesultanan Kalau itu keputusan Panglima, kami manut saja Belum kering ucapan Elang Sabah Di atas sana, suasana yang semula terang Mendadak sontak redup Detik berikutnya, gaung suara tertawa terdengar menggelegar Memekakan telinga Gelap ngampar Cepat seluruh hawa inti pada telinga kalian Teriak Panglima muntur Memperingatkan detik berikutnya Sosok-sosok prajudit panieran Yang terlambat bertindak bergelimpangan dengan tubuh Kering perontang Pegelapan dan gaung suara memekikan telinga terus membahana Satu perasatu prajudit yang memiliki hawa inti Rendah menjadi korban Pada saat itulah Terdengar suara struling menggema Menindih suara tawa yang menggelegar dan perlahan Suasana gelap kembali terang Tampaklah di depan sana Satu sosok-sosok pemuda tegap dengan ikat kepala kain merah Berkacak pinggang Lagi-lagi struling itu Pasti dia ada di sekitar sini Menjangan wulung Ternyata kau Pemuda ini hanya tersenyum Jemawa Panglima muntur Urusan kita belum selesai Apa maksudmu? Menjangan wulung menudingkan telunjuknya Aku menentangmu duel Suasana tegang Menggantung di udara Radian menjangan wulung lantas mengubah kuda-kudanya Sementara Panglima muntur memberikan isyarat kepada prajurit pinangeran Agar menepi dari kegelanggang pertempuran Panglima muntur Mana atasanmu, Senepati Andawiyah? Tanggung jika cuma kau yang tewas Sombong Jemawa sesumbarmu Menghadapi penghianat macam dirimu Kakang Andawiyah tidak usah repot-repot turun tangan Rahang Radin menjangan wulung tampak terketuk Menandakan amarahnya mulai terpancing Tapak tangan kanannya mulai mengepal Udara sekitar dirasakan Memanas langit mulai merdu Warangan teming deni Celaka Panglima muntur mengeluh dalam hati Kekhawatiran tergambar jelas di wajah Panglima muntur Kau mengenal ajian ini Menyerahlah selagi ada kesempatan Walau agak gemang Tapi dengan tenang Panglima muntur Lantas menyatukan telapak tangannya Di depan dada Hawa dingin mulai meramba Menindihi hawa panas yang dirasa Detik berikutnya diawali bentakan lantang Tubuh Radin menjangan wulung Melesat dengan sabat ke arah Tiga titik mematikan Panglima muntur Pertempuran sengit pecah Sepuluh jurus telah berlalu Duel antara keduanya semakin seru Namun lambat laun Sesepuh para warok Hutan sinang perbukitan loyang ini Mulai di atas angin Dalam satu kesempatan Tendangan berantu Nanti telak mengenai dada Panglima muntur Duas Panglima muda ini tampak terhiyung Ke belakang melihat itu Radin menjangan wulung Segera menghantamkan telapak tangannya Yang mengandung racun geni Warangan teming Ke arah Panglima muntur Dia Atas pucak dahan Satu sosok darah Dengan seruling perak Di tangannya Tampak bersiap melesat ke bawah Namun niatnya urung Satu sosok lain dengan kecepatan Pilat telah berdiri di antara Panglima muntur Dan Radin menjangan wulung Duar Dentuman keras bah membelah jagad Debu pasir Buluh teming Beracun buyar berhamburan Radin menjangan wulung Terbanting dengan keras ke tanah Panglima muntur terlempar ke belakang Berguling sesaat lalu tubuhnya tertahan Batang pohon yang tumbang di tengah arena Satu sosok gagah tegak berdiri sambil Menggenggam sedilah belati Berkilat tertimpah mentari pagi Kakang senapati Ucap Panglima muntur Yang lantas ambruk tak sadarkan diri Kemudian beberapa para jurid Memapahnya ke tempatlah aman Di lain tempat Radin menjangan wulung Telah bangkit Dan kembali memasang kuda-kuda Bagus Akhirnya kau muncul senapati Sebenarnya ini bukan urusanku lagi Namun menyerang Orang yang sudah lemah Adalah pengecut Aku tidak bisa membiarkannya Senapati Jangan banyak cakap Hari ini kekalahan pasukanmu Di pelagang Sekar Kamulian Akan lengkap dengan tewasnya dirimu Buktikan ucapanmu menjangan wulung Sentak Senapati Andewia lantas menyelipukan Belati lading Pangukir Jagat Yang tadi digunakan Menangpis racun teming geni Di balik bajunya Dengan tenang Ia mengatur posisi kuda-kuda Keluarkan semua kemampuanmu Senapati Bila perlu Kris Chandramawa Dan lading Pangkir Jagat Sekaligus kau gunakan Agar kematianmu Tidak penasaran Senapati Andewia Hanya diam di ataku Lawan bermaksud Memancing amarahnya Sementara darah ayu Dengan seruling perak Dari tadi Diam di pucuk Dahan tampak berubah Perasnya Menjangan wulung Jangan-jangan Pemuda itu Senapati Lihat serangan Bentuk Raden menjangan wulung Besok pemuda Tegap dengan ikat kain merah Di kepalanya Mendadak berair dari pandangan Namun indera waskita Senapati muda ini Telah menduganya Begitu Sambaran hawa panas Terasamnya Tidak kilat Dengan gerakan kilat Ia melesatkan Badannya ke udara Buk Tandangan melingkar Sang senapati Mendarat Telak di dada Raden menjangan wulung Besok pemuda Ganas itu Terhampas ke batang Pohon hingga tumbang Lelehan darah Tampak mengalir Dari selah bibirnya Namun pemuda Keras hati ini Lantas merapal Ajen gelap Ngampar Tingkat 6 Sontak kegelapan Mengandung Hawa maut Menyerah Gap Kawasan hingga Radius 100 depah Gelar Dan tuman dahsyat Terdengar Begitu suara Syahdu Seruling Menggema Di tempat tersebut Udara panat Dan suasana gelap Pekat Sontak sirna Di depan sana Sesosok raden Menjangan wulung Bakraib Di telan bumi Tapi gemah Suara Seruling Masih terdengar Syahdu Ilmu Pemindah Suara yang sempurna Orangnya mungkin Telah jauh Ribuan tombak Dari sini Senepati Andawiyah Lantas Mahampiri Pangalimamun Yang telah Siuman Dari pengisannya Kakang Senepati Kau kembali Senepati Andawiyah Hanya tersenyum Setelah Memberikan Beberapa Totokan Untuk memperlancar Peredaran darah Sebuah Butiran putih Diletakannya Di tangan Panglima Muntur Adipati Muntur Cepat Telan Dan atur Jalan nafasmu Begitu Melakukan Yang diperintahkan Senepati Andawiyah Detik berikutnya Panglima Muntur Muntah Darah hitam Bercampur Bulu Bambu Berduri Racun Orang Antem Geni Sangat Dahsyat Untung Adik Cuma Terserempet Saja Pakang Senepati Terserempat Terserempat Andawiyah Keluar 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 dari Barisan Suara Senepati Andawiyah Lantang Menggema Beberapa detik Berlalu Dalam Paheningan Beberapa Saat Kemudian Satu Persatu Prajurit Tanpa Keluar Dari Barisannya Yang Tinggal Hanya Puluhan Prajurit Termasuk Panglima Muntur Mulai Detik Ini Aku Bukan Senepati Kalian Kembalilah Kesultanan Sampaikan Salam Hormat Kupada Gusti Sultan Kanjeng Sunan Bunung Jati Tanpa Menunggu Komando Dua Kali Kurang Lebih Seribu Prajurit Kesultanan Cirebon Meninggalkan Tempat Itu Kakang Senepati Eh Maaf Maksud Saya Kakang Andawiyah Sekarang Apa Rancanamu Adik Munter Aku Akan Kepedukuhan Lembah Cimanuk Dan Menetap Disana Sebagai Orang Biasa Bagaimana Dengan Kalian Semua Kami Akan Ikut Kakang Kalau Begitu Lepas Semua Baju Zirah Dan Senjata Kalian Ganti Baju Seperti Rakyat Celata Kita Menuju Padukuhan Lembah Cimanuk Dalam Sekejap Semuanya Telah Berubah Menjadi Rakyat Celata Sedang Semua Baju Perang Dan Senjata Dikubur Di Atas Tempat Mentari Sembuda Temerahan Di Ufuk Barat Ketika Puluhan Bekas Pasukan Kesultanan Ini Melangkahkan Kakinya Ke Arah Tenggara Dimana Padukuhan Lembah Cimanuk Berada Lembayung Senjata Maram Menaungi Mayepada Dari Lem Ping Bukit Yang Terjal Sesosok Samar Tampak Tertatih Peluh Membasahi Di Keskujur Tubuh Tapi Tak Dihiraukannya Rombongan Bekas Pasukan Pinangeran Cirebon Ini Terus Berjalan Ke Arah Tenggara Tujuan Mereka Perdukuhan Lembah Cimanuk Namun Sudah Sekian Hari Minggu Sampai Berbulan Bulan Rombongan Ini Tak Kunjung Sampai Di Tujuan Pada Satu Belantara Rombongan Ini Menghentikan Langkahnya Takang Andawiya Bilangan Hari Kita Berjalan Tapi Sepertinya Kita Selalu Kembali Dan Kembali Di Tempat Ini Seakan Kita Semua Berputar Putar Di Tempat Yang Sama Andawiya Wira Panjunan Bekas Senopati Cirebon Ini Mengusap Wajahnya Beberapa Ali Adik Untur Kau Benar Puluhan Kali Kita Telah Melewati Pohon Panggang Ini Takang Bekal Kita Telah Habis Sedangkan Sumber Air Belum Juga Kita Terimu Andawiya Tampak Menarik Napas Panjang Kemudagaga Ini Lantas Duduk Bersila Di Bawah Pohon Panggang Cipta Rasa Asa Dan Karsa Diputuskan Dalam Satu Titik Untuk Mendapatkan Petunjuk Kusti Allah Tuhan Semesta Alam Suasana Merduk Seakan Ikut Merasan Gejolak Hati Murani Pemuda Gaga Ini Hampir Sempem Minuman Teh Peralahan Andi Wia Membuka Matanya Kini Genggaman Tangan Pemuda Gaga Ini Sebila Belati Keperakan Mengkilat Tertimpa Sinar Mentaris Senja Kala Inilah Belati Lading Pengukir Jagad Atau Orang Cirebon Menyebutnya Pusaka Cis Penetis Jagad Setelah Mengucap Basmala Pemuda Ini Lantas Menghujamkan Lading Pengukir Jagad Ke Tanah Dan Manakala Dicabut Kembali Dari Dalam Tanah Menyembur Air Yang Sangat Deras Alhamdulillah Ucap Semua Orang Yang Menyaksikan Kejaiban Inilah Itu Semakin Lama Air Yang Keluar Semakin Melimpa Dibantu Beberapa Orang Dalam Sekejap Sebuah Sumur Terbentuk Dari Dasar Sumur Andawiyah Menemukan Sebuah Oyot Atau Akar Yang Melingkar Sebagian Hikayat Menyebutnya Oyot Minmang Atau Akar Minmang Ponon Siapapun Yang Tengah Sengaja Melangkah Akar Ini Walau Berusaha Mencari Jalan Keluar Sampai Kapanpun Tidak Akan Bisa Mungkin Inilah Yang Menyebabkan Bekas Pasukan Pinangeran Serasa Berputar Di Kemukiman Di Tempat Ini Dan Dengan Izin Gusti Allah Terenih Aku Namakan Kecentilan Sumur Gede Begitulah Akhirnya Andawiyah Muni Tur Dan Bekas Prajudi Kesultanan Cirebon Membuka Lahan Di Tempat Tersebut Berkeluarga Dan Beranak Inak Di Daerah Kecentilan Sumur Gede Lambat Laun Daerah Kecentilan Sumur Gede Menjelmah Menjadi Pedukuhan Yang Subur Hingga Banyak Orang Dari Tempat Lain Bermukim Di Tempat Itu Dengan Aki Andawiyah Sebagai Sesekunya Begitulah Asal Mula Dari Sumur Gede Desa Nunuk Sebelumnya Jangan Lupa Like Subscribe Dan Video Yang Menarik Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih